Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang julip, amin, amin, ya Allah Otopsi belum kelar, Teddy nampak kelabakan lakukan hal ini hingga jadikan putrinya alasan Menculigakan Sudah dua minggu sejak dilakukannya otopsi pada jenasa Lina Pihak kepolisian belum juga mengumumkan hasilnya Banyak pihak yang menunggu hal itu pasalnya hasil otopsi bisa menguap penyebab mendiang Lina meninggal Seperti yang kita ketahui, Liske Fibian melaporkan kenyangkalan meninggalnya sang ibu ke pihak kepolisian Karena dikabarkan adanya lebam di tubuh mendiang Lina Sebagaimana dikabarkan oleh Kombis Pol Saptono Erlangga Mengaku pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari pusat laboratorium forensik Polri Kami masih menunggu dari proses pemeriksaan laboratorium forensik memang Dari hasil normatif untuk memeriksa laboratorium diputuhkan 14 hari kerja Kemungkinan pekan ini hasil dari laboratorium forensik sudah bisa penyidik terima ungkapnya Lebih lanjut pihak kepolisian akan mengumumkan hasil otopsi di hari Senin atau selasa pekan depan Kita jadwalkan Senin atau selasa depan untuk bisa disampaikan hasilnya Ucap Erlangga Moga aja gak molor lagi ya pak Tapi bagaimana menurut kalian guess? Apa benar hasilnya belum kelar? Atau pak Pol masih melengkapi bukti-bukti terkait adanya praduga penghilangan nyawa Lina secara terencana Sesuai dengan pasal pemeriksaan yang disangkakan sebelumnya pada para saksi Apalagi diketahui perkembangan terakhir kasus ini bukan lagi penyelidikan Tetapi telah meningkat pada proses penyelidikan Yang perlu digarisbawahi disini perilaku Teddy Yang berinisiatif untuk menyambangi pihak kepolisian untuk memastikan hasil otopsi Padahal ia bukanlah pihak pelapor ataupun terlapor ada apakah? Mengapa dia sepertinya menyimpan sebuah rahasia yang berusaha ditutupinya? Makanya dia ingin memastikan hasil otopsi atau ini adalah sekedar firasat mimun Makanya Teddy Garcep langsung ambil tindakan menyambangi kantor polisi Untuk menanyakan hasil otopsi itu langsung pada pihak kepolisian Dalam tayangan di acara hotshot Teddy mengungkapkan bahwa Dia telah menanyakan hasil otopsi jenasa mendiam istrinya kepada pihak kepolisian Namun hasilnya nihil Taukah kalian guess apa alasan Teddy untuk segera mengetahui hasil otopsi tersebut? Teddy beralasan ingin secepatnya tahu hasil otopsi agar segera fokus merawat anaknya bintang Apakah kalau hasil otopsi belum keluar dia merasakan sesuatu yang dagdikduk Alasan Teddy ini sepertinya dibuat-buat atau memang seperti itu adanya Padahal buat mimin kalau dia tidak berbuat keliru Dalam tanda kutip dia santai-santai aja gak mungkin kepikiran akan hasil otopsi Iya kan guys? Bagaimana? Lebih lanjut pengakuan Teddy kalau otopsi Saya nanyain juga barusan katanya belum karena masih ada beberapa yang harus diselesaikan Ujar Teddy Kalau kendala saya kurang tahu juga cuma saya juga pingin secepatnya tahu hasilnya Karena memang biar saya lebih fokus lagi ke dedik kecil Tambahnya Tak sampai disitu Teddy juga menjelaskan bahwa selama ini ia menolak bantuan hukum dari berbagai pihak dan memilih menunggu hasil otopsi Emangnya kenapa? Kok harus menunggu? Kok menyiapkan pengacara segala hal? Kenapa memang? Ada apa? Ini sesuatu yang menceringakan Harusnya dia tidak usah menyiapkan pengacara Karena kenapa? Dalam laporan yang dilakukan oleh Iki, Whiskey Fabian Dia tidak mencantumkan Dia tidak menyebut siapa telapornya Dia hanya ingin memastikan kenapa ibunya meninggal Ini sesuatu hal yang ganjil Dia mau menyiapkan pengacara Kalau mungkin dirinya tersudut dari hasil otopsi ini Tetapi Yang perlu diketahui dia juga mengaku Bahwa dirinya tidak khawatir Dengan hasil otopsi yang akan diumumkan Pasalnya mulutnya meninggalnya Lina adalah sudah kehendak Tuhan Kekhawatiran sih? Nggak ada Karena memang itu udah meninggal Ibaratnya sudah takdir Ditulis oleh Allah Jelasnya Dia bilang nggak khawatir Tapi nyatanya Teddy kepikiran terus Hingga nggak konsen ngerawat anaknya Bagaimana guys? Bener nggak? Sebelumnya muncul dugaan Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Teddy pada Lina Hal itu langsung dibantah tegas oleh Teddy Kalau sekarang saya KDRT nggak mungkin Saya punya buah hati Kalau Bu Lina nggak bahagia sama saya Nggak dapat buah hati Ujar Teddy Kalau dibilang kekerasan dalam rumah tangga Ya saya senyum aja Tambahnya dengan nada santai Lalu bagaimana guys? Menurut kalian? Dari gopohnya Teddy Dan statement yang ia lontarkan Dan juga penundaan yang dilakukan pihak kepolisian Ini adalah misteri Sini atau selasa depan Kita akan dapatkan kepastian hukum Benarkah ada sosok lain di balik meninggalnya Lina Yang merencanakan Atau Lina memang meninggal Karena penyakitnya atau akibat jatuh terlalu keras Atau yang lain-lain lagi guys Jadi jangan lupa ya Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton